Assalamualaikum teman-teman, pagi ini aku lagi dalam kondisi nidorin anak aku ya guys, jadi habis nyusuh Tapi aku tuh punya surprise untuk adik ipar aku, aku udah beliin puput hadiah spesial banget Karena kan dia udah selama ini udah banyak bantuin aku, banyak jagain muana Dan juga dia mau masuk kuliah, jadi aku ada beliin sesuatu Kebak apa coba hadiahnya, tapi dibalik hadiah itu tidak mungkin hanya begitu saja Tawamon, ketawamon Gue gak tau kakak iparnya usil banget Yaudah kalo gitu, ini kan aku sambil nidurin anak, coba taro iya, habis taro kita akan berantakin kamar ini Karena kan puput tidur disini sambil jagain muana, jadi ceritanya aku akan berantakin kamar ini tanpa sepengetahuan puput Nanti aku tinggal bilang, puput kok berantakan sih, bla 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 gitu Semoga dia gak baper ya, aku takut dia baper, gimana ya ki? Kasih aja hadiahnya langsung yuk, tapi masa aku gak tega marahnya dikepal aku Susien, Susien bantuin, eh Susien lo aja dia yang berantakin Minta tolong Sus, dia apa ini berantakin banyak, berantakin banget? Iya, jadi kita tuduh dia gak bisa ngurus kamar ketika dia nginep disini Ini kan baju-baju dia... Parabot lu... Ini kan baju cewek ya? Yaudah yaudah, eh ini udah dirapin tau, jadi dia kan mau pulang ke Bogor Nah sebelum dia pulang ke Bogor, aku mau kasih hadiah itu, surprise banget, dia pasti seneng banget mudah-mudahan ya, guys ya Eh Sus, ini kan pasti aduk basah abis dipake nih, nah kita langsung tebar aja disini, berantakin Aduh aku takut puput, nangis, nanti suami aku marah, suami aku gak tau Guys aku takut suami aku marah, masa adiknya dimarah-marah sama aku? Yaudah deh langsung aja deh, namanya juga orang isang ya, terus apalagi yang diberantakin ini Itu mah emang lunya aja yang niatan pak Latihan marah yuk Mana taruh lantai, mana taruh lantai Berantakin semua anak-anaknya Engga, kita latihan marahnya Uut, astaghfirullah sih Ibu gak perlu latihan kalo marah Ibu kalo udah marah maksudku Eh baju Mona kita berantakin juga Itu mah suster yang PR Bagiin aja ya, ini kamera ngumpetin apa gimana? Iya kalo pada saat ibu marahin, kandit Berarti kamera tau gimana, pura-pura tenteng gini aja ya Iya, pas ke kamar Uut, ini kok berantakan lagi syuting, mau syuting kesini kok malah berantakan gitu aja Aduh suami Atau muka sanggup dulu dulu? Engga pulas banget Bismillahirrahmanirrahim Berarti mulai Guys, like ya guys ya video ini Komen di bawah ya guys ya Kira-kira apa yang akan terjadi? Komen di bawah ya guys ya Put? Put? Puput mba? Ya? Ada puput gak di bawah? Keluar.. Put? Sini deh sebentar Abis ngapain? Gimana? Abis ngapain? Di kamar kok berantakan banget Gapernah tuh seumur-umur kamar mana berantakan Susi ini juga bilang tadi gak pernah seberantakan itu Coba disini liat Sejak puput itu jadi berantakan banget Ini ada emu nih Berantakin kamar Liat aja kamar jadi kapan tau Kok seberantakan? Gak kok Gak tadi kita berantakan banget put Iya rapiin dong Iya sabar sayang Tadi kita mau syuting soalnya Udah sabar banget Iya maksudnya kalo di rumah sendiri mah gak apa-apa Kalo disini ya gak boleh dong Kan ada aturannya Gak kayak gini juga tuh berantakan ya memang Itu langsung rapiin gak pake lama Bengong lagi Tadi aku mau rapiin Oh belain adik kamu sekarang Gue gak belain adik aku Kamar mana gak pernah berantakan loh Iya bener Tapi gue gak belain adik aku Gak gitu Cuman maksudnya kan Dia kan sekali-sekali disini Jalan-jalan Ya sekali-sekali Karena sekali-sekali Kenapa langsung tiba-tiba kayak begini Adik pun satu Abis-abis Abis tidur langsung dirapiin makanya Gak tau deh kamu Gapernah kan di kamar ini kayak begini Kamu udah jadi saksi Ya kamu jangan beramal kayak gini lah Kasian kan Dia kan jarang-jarang kesini Oh belain adik kamu sekarang Oh kamu trek-trek sama aku sekarang Kamu gak pernah trek-trek gini loh Bukan gitu maksud aku dia kan jarang-jarang Toh Ubud adik pun ngapain bisa berantakan kayak gini Kan bisa dirapiin Gak ada Gak ada Rapiin-rapiin gak ada Tiba-tiba aku datang dua kayak gini Gak tanggung jawab jadi orang Gak tanggung jawab Udah dietapiin dulu semua nih Yaudah uruslah deh kamu tuh Ayo Ki kebawah aja Capek Mereka berdua tuh Ayo 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 Sekarang aja yuk. Enggak deh. Malam ini aku bisa diusir sama soalan aku. Udah lama-lama bisa besok kok. Tadi saya seluruh rapin kalau dimana menuruh rapin. Cuman karena mau turun ke bosan. Udah-udah bisa besok kalau di main ketemu Muwana, dia tiga di rumah lebih aja. Kalau kayak gini bantakan emang kan juga gak enak. Gak pernah bantakan loh. Tadi dia dipanggil di bawah. Jadi itu langsung bentar. Ya udah dia berapin, terus minta malah. Ternyata karyanya gak pernah malah-marah. Ini gara-gara ini di kemahas sebenernya. Tapi aku ada hadiah buat adik aku. Aku udah siapin. Aku gak pernah denger bentak-bentak. Sekali dibentak dia langsung nyangis. Lihat buruk sih lu. Kita siapin hadiahnya. Siapin. Pak ngajir. Apain? Mari lu. Telat ya? Tiap hari telat. Itu suami sama pergi tuh. Gak bisa tuh telat-telat terus tiap hari tuh. Konsisten dong jam berapa? Kalau jam berapa datang? Ini jam berapa sekarang? 12 kurang. Oh iya bang. Gak dikerjain itu. Disuruh-disuruh bang. Katanya marahin-marahin. Katanya gitu bang. Ini nangis. Ini nangis. Ini nangis. Ini nangis. Kuput di kamar lagi nangis-nangis. Aku kerjain iya. Maaf ya bang. Mewakili dari keluarga kita minta maaf. Jadi takut juga memang. Ini nangis. 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 Tadi bang ngajir udah aku minta tolong. Bikinin ginian. Hukum. Aku. Astaghfirullahaladzim. Calling-an jam berapa sih? 9. Gue macet tuh. Enggak. Kebiasaan nih orang-orang kayak gini nih. Enggak ngerti deh aku deh. Udah lah. Enggak usahlah kayak ginilah. Terus nah. Hehehe. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah lagi acting. Sono-sono. Gak usah lagi acting. Eh bukan sini maksudnya. Hehehe. Gak usah. Eh. Gue lagi ngerjain adik ipar gue. Nah. Dia lagi nangis-nangis. Diapain bu? Diapain? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Ini tuh aku udah nyiapin sesuatu. Ini kan si Puput kan. Masih di kamar nih. Aku gatau nih keadaannya bagaimana. Jemput aja apa. Iya kamu kesana. Itu apa gak gitu. Barang gede banget pakein. Nyi-nyempit-nyempitin gitu-gitu aja. Anu ntar. Udah rapih belum nih. Nah abis dari situ. Ini gak tau ya apa lagi. Sebenernya tuh ada pake di depan kamu. Ya sebenernya guys. Aku gak tega banget sama Ade. Tega. Ibu sama kita tega. Iya. Lah lu mah siapa orang. Ade emang ibu mata bangun tuh bener-bener. Ini udah pernah aku pengen nangis kok. Udah pernah. Udah. Itu dikiri siapa lagi kamar Moana. Kan Moana di. Ade kan gue bu. Kalo kesini main sama Moana. Nah masa bisa gak dirapin sih kamarnya. Yaudah rapin dulu lah bangun. Tunggu di bawah. Udah jangan nangis lagi. Udah 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 udah. Tunggu di bawah. Zah udah belum itu ngobrol terus udah udah bimbi udah ini ngapasih ini apaan nggak tau apa udah kamu nggak sakut campur deh udah rapi udah kak aku bersihin udah 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 bih nggak kayak gini tadi gimana sih guling masa masih di bawah ini masih kurang rapi puput gimana sih katanya rapi kalau di rumah kemarin juga nggak pernah kayak gini heran deh tadi ketemu mbak biar rapo aja yang bersihin lo kan yang rapiin puput ngomong jawab lho putin kalau mungkin nggak harus semuanya mbak nah di bawah tuh ada paket apa lagi tuh kenapa ngantar ke bogot kenapa harus ngantar kesini repotin banget langsung kesan aja ngapasih ini karena disini juga numpok paket rumah semua paket disini denger tuh kalau abang ngomong udah lah jangan marah-marah nggak ada yang marah iya udah liat dulu itu aku nggak pernah udah bentak kamu kayak gini oh sekarang belain pukul aku nggak pernah bentak kayak gini kamu nggak pernah bentak aku nggak pernah ya ini jadi berantakan aku mau sekarang ambilin adek kamu ya itu liat di bawah ada paket apaan gede banget yusain banget sempit itu sekarang di rumah udah beresin pake dulu bud iya di bawah ayo liat dulu itu udah dah udah liat dulu ya nggak tau itu paket siapa makanya kalau mesen jangan pesen kesini dong kerumah ayo tuh di bawah diliat dulu kamu ngapasih sayang nggak kenapa napa? iya liat aja kamu udah berantakan gitu segala dia pesen paket segede-gede gaban mobil hampe dikeluarin tuh gara-gara paketnya puput mobilnya dikeluarin ya nggak tau liat aja ya nggak tau itu di depan coba liat dulu mesen apa itu ratin terus ratin terus kalau emang banyak ratin terus jangan buat perantakan disini itu punya siapa? mesen apa segede-gede gaban hape mobil dikeluarin loh aku nggak pernah pesen yang gede-gede lah ini katanya atas nama putri katanya kalau pesen buat pos ngapain pesen disini coba buka dulu isinya apa? kalau kering pake ke posnya aja langsung karena ini gede banget di rumah juga mau muat kalau pada pake kecil mah nggak apa-apa tuh kan berarti sekarang siapa yang keliatan salah? iya udah yang.. tuh pesen apa tuh? yeee pesen motoooor untuk puput aku beliin untuk puput kuliah put maaf ya put nggak tadi aku kerjain aja udah lama udah dari sebelah lu aku pesen karena aku tau puput mau kuliah disini makanya kamar aku jangan berantakan nggak itu aku yang berantakin iya sama suster aku udah berantain tuh nggak pernah dia rapi dia anaknya rapi banget maaf ya put itu aku juga dialognya dari dia aku nggak tau dialog apa yang harus aku ngomongin lu diki aku nggak tega tau liat puput nangis eh maaf ya ayah aku nggak bisa mikir maksudnya kamu marah-marah eh maaf ya eh hehehe ayah maaf ya zin puput maaf ya puput ya Allah aku nggak tega ini buat puput nih buat kuliah aku pengen beli ini kamu ngasih biarin puput kamu beliin mana bang ajar kenal lagi iya buat adek kamu buat puput puput seneng nge seneng surprise enak banget enak banget tadinya aku mau langsung kasih cuman ke anak-anak udah kerjain dulu bu kerjain dulu bu katanya gitu iya cobain coba ini bisa nyala belum sih eh ada satu lagi hadiah yang paling mahal oh iya bener ada lagi ya mana di mana tadi ooo pokoknya benda ini bisa membuat puput menjadi seorang yang lebih baik lagi karena selalu sadar diri kaca hahaha kan berkaca wah berkaca apa nih yang kurang nih put motor nggak ada ini bisa ketilang put sayang-sayang put hijabnya couple loh sama siapa semoga suka ya put gimana nih pasanya eh tapi panas ngomong apa udah dikasih ya Allah aku yang makasih maaf ya put aku tadi kaget tau kakak nggak pernah marah-marah ya makanya aku juga udah aku di marahin bang Rian aja pasti kakak kakak yang ngelain aku kalo aku kenapa ada bang Rian ya mah kamu jangan marah-marah sama adek kamu aku gak dari terdepan kalo abang Rian marahin puput kamu marahin gitu sih kamu gitu sih gak boleh tau aku bilang gitu terus sekarang aku yang marahin dia iya iya cobain 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 bonceng abang loh bonceng abang aman 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 eh sangnya nggak ada ya sangnya ya tinggi banget motornya ini masih ketinggian Bang Rian eh cara emang bisa oh iya bisa beli ini kan beli cpnya ya bagus kan ini suka yang lain kuncinya mana ini bukan tombol emangnya motornya Mariam iya suka gimana tuh perasaan ini apa sih bang sama-sama aku belum diambil dealer nih kawan-kawan aku cuman nyewa itu buat konten nanggap ya oh iya apa doanya weh apa doanya Ya Allah tamat amin amin ya Allah bonceng abang iya tanggul lah masalah ayo put semangat put CMO terbaru Ini mesti tinggi pegangin dulu Bukan bapak naik, bapak pegangin Cile Wih, happy banget Bismillahirrahmanirrahim Woh, happy banget Tadah Cakep banget ya Semoga dengan adanya hadiah motor baru ini Kuput semakin belajarnya Semangat Ngerjain tugasnya semangat Happy-happy terus bahagia Betul, adohan makin banyak Happy Bye guys Happy family Sampai jumpa